Ya gejar atau gawai kini sudah semakin banyak digandrungi oleh masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga mulai banyak yang menggunakan gawai. Namun penggunaan gawai oleh anak-anak harus diawasi agar jangan sampai mengganggu tumbuh kembang mereka. Penggunaan gawai untuk bermain anak-anak harus mendapat perhatian khusus oleh para orang tua, anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan sebaiknya dibimbing, agar penggunaan gawai diimbangi dengan interaksi sosial. Dokter spesialis anak Naomi Ester Nita menyebutkan bahwa penggunaan gawai secara berimbang memberikan pengaruh positif terhadap anak. Selain mengasah kemampuan intelektual, penggunaan gawai secara berimbang dapat menjaga kondisi psikososial sang anak. Namun apabila gawai digunakan secara berlebihan, dikhawatirkan kondisi psikososial anak dapat terganggu dan mengancam kesehatan. Mungkin secara intelijensi ke arah teknologi ya lebih bagus, tetapi artinya semua itu harus balance lah. Jangan terlalu full gadget, lupa yang psikososialnya, jadinya juga dari kesehatan mata dan bicara ya, terutama untuk anak-anak yang masih di bawah 2 tahun.